Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Seperti biasa, pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco S3 Pro. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas custom room series OS versi 4.7.5. Sebuah custom room yang menurut saya bisa jadi salah satu rekomendasi bagi kalian yang mencari custom room gaming di Poco S3 Pro. Oke, jadi untuk series OS 4.7.5 ini adalah versi terbaru semenjak saat ini dari series OS di Poco S3 Pro. Lalu untuk versi Androidnya sudah pasti berada di Android 13 dengan patch keamanan terbaru yang berada di 5 April 2023. Terus pada bagian stock kernel dari ROM ini masih menggunakan kernel dari Perp. Nah, pada bagian kernel bawaan ini saya belum ganti karena device yang saya gunakan kembali bermasalah setiap kali ganti kernel pada custom room ini. Jadi setiap saya ganti kernel, HP-nya ini selalu boot loop. Lalu saat saya backup kernel bawaan dan mencoba di restore, HP-nya ini masih aja gak mau booting atau boot loop. Terus sudah saya coba juga beberapa kali ganti kernel pada ROM ini tapi hasilnya masih tetap sama. Bahkan saya harus menginstall custom room ini sampai 4 kali karena setiap saya ganti kernel, HP-nya ini selalu boot loop. Padahal sudah saya coba format data tapi tetap pada ROM ini gak mau booting jadi tetap harus install ulang custom room ini agar HP-nya ini bisa menyala. Lalu impresi awal ketika saya mencoba custom room ini rasanya cukup menarik. Performanya bagus, bahkan untuk fitur-fitur yang dibawa oleh custom room ini bisa terbilang cukup komplit. Karena banyak fitur kustomisasi atau fitur penting lainnya yang sudah tersedia seperti fitur yang dibawa oleh custom room OSP lainnya seperti EpoX dan RiseDroid. Tapi saya rasa fitur di sini gak sekomplit di EpoX atau RiseDroid. Kemudian di sini juga sudah tersedia pengaturan untuk membuka FPS pada game. Terus penyimpanan unlimited pada Google Photo dan juga sudah tersedia parallel space. Sedangkan untuk fitur kustomisasi di ROM ini sudah pasti cukup komplit. Apalagi di sini sudah ada pengaturan untuk merubah gaya tampilan di pengaturan. Terus ada fitur peningkatan volume media atau yang lainnya apabila suara yang dihasilkan kurang keras. Dan juga beberapa fitur yang bisa diubah pada bagian bilas status, quick setting, dan beberapa fitur lainnya yang sudah tersedia pada pengaturan seris ini. Lalu untuk game space di ROM ini gak nampil di pengaturan seris OS. Karena untuk game space di sini letaknya berada di pengaturan aplikasi. Awalnya saya kira di ROM ini gak ada game space, tapi pas dicari-cari ternyata letak penyimpanannya aja yang berbeda. Dan untuk fitur game space-nya di sini masih biasa aja, fiturnya masih sama seperti pada ROM OSP yang lainnya. Dan yang terakhir pada bagian refresh rate layar pada ROM ini sudah bisa menggunakan refresh rate 90Hz tanpa mengalami masalah. Lalu selain fitur dan performa yang bagus, pada ROM ini juga masih ada beberapa kekurangan yang menurut saya cukup penting. Contohnya saja pada ROM ini gak ada fitur fps meter secara bawaan. Lalu pengaturan petang aplikasi yang kurang komplit. Terus kamera bawaan yang masih belum menggunakan MIUI LK Camera. Dan penggunaan RAM yang cukup moros karena untuk pre-RAM pada ROM ini hanya 3GB-an saja dari 8GB RAM yang tersedia. Kemudian untuk bug pada ROM ini saya cuma menemukan satu bug saja, yaitu pada bagian galeri yang gak bisa menampilkan gambar pada hasil screen recorder. Jadi tampilannya ini kayak file yang rusak. Cuma sebenarnya ini gak ada masalah. Dan hasil dari screen recordernya pun masih bisa di-play atau dilihat dari galeri. Kemudian untuk tes performa pada ROM ini seperti biasa saat saya tes pada Antutu versi 9, skornya biasa saja. Karena skornya ini cuma berada di 584.000. Dan skor ini harusnya bisa lebih tinggi apabila ada pergantian di bagian kernel atau penambahan modul performance. Lalu untuk hasil dari wildlife, skornya masih biasa saja karena cuma berada di 3410 untuk skornya ini. Dan hasil dari CPU throttling jika dilihat dari grafiknya kurang bagus karena masih kena throttling. Bukan cuma grafiknya yang kurang bagus, untuk angkanya pun disini mengalami bug. Jadi untuk angka tertingginya ini hanya berada di 13.000 Gips. Dan skor terendahnya berada di 10.000 Gips. Pada CPU throttling ini sudah saya coba beberapa kali tes, tapi hasil angka gipsnya masih sama saja mengalami bug. Jadi untuk skor dari angka gipsnya ini gak seperti biasanya. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa saat saya tes pada Mobile Legends, di settingan grafik dan frame rate ultra untuk gameplaynya aman gak ada masalah. Ya paling untuk masalah yang ditemukan ketika main sambil record, di bagian fpsnya ini gak bisa naik ke 120. Ya jangankan ke 120, disini fps pada game Mobile Legends ketika main sambil record cuma mentok di 70-an fps untuk fps yang paling tingginya. Tapi saat main sambil record ketika saya tes gak terasa ada penurunan fps, jadi gameplaynya masih stabil. Dan ketika main sambil record untuk fpsnya ini normal karena bisa tembus ke 119 fps. Selanjutnya untuk PUBG, pada game ini ketika saya tes di settingan smooth extreme, fpsnya cukup stabil. Gameplaynya gak ada masalah, malah ketika saya main PUBG pake ROM ini rasanya enteng banget. Jadi gerakannya itu terasa lebih ringan. Paling untuk masalah pada game ini ketika main sambil record suka ada penurunan fps. Tapi untuk masalah ini masih sama kayak Mobile Legends, disaat ada penurunan fps, gameplaynya tetap stabil dan gak terasa ada frame drop. Jadi main PUBG pake custom ROM ini menurut saya gak ada masalah yang begitu terasa atau begitu berarti. Dan untuk gameplay pada PUBG pun masih terasa sangat stabil. Oke jadi pada ROM ini meskipun gak ada perubahan pada bagian kernel atau penambahan modul performance, Dan dipake secara default custom ROMnya ini masih tetap enak. Performanya bagus, fiturnya cukup banyak. Dan saran saya sih bagi kalian yang ingin mencoba custom ROM ini di Poco S3 Pro bisa langsung saja coba dan install karena ROMnya ini sangat bagus. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.